Halo guys welcome back to my channel Oke soja di kali ini gue bakalan bermain Minecraft Cloud SMP ya guys ya Tapi bukan bermain sih ya tapi gue cuma pengen kasih tutorial bagaimana caranya menggunakan admin shop tapi sebelum gue kasih tahu tutorial cara pasang admin shopnya kalian harus like dulu video ini terus di share ke teman-teman kalian atau grup WhatsApp kalian terus jangan lupa channel ini di subscribe juga guys ya Oke so jadi gue pengen kasih tahu sebenarnya admin shop itu hanya bisa di spigot spigot itu java ya guys ya java itu komputer lah dan sebagainya oh coy kamu ngalangin sini aja kambing eh kabar so jadi ya sebenernya bisa sih diganti admin shop itu pakai plugins yang sel analytics ya jadi gue pengen kasih tahu gimana ngegunain apa plugins sel analytics ya okelah so daripada gila coi kabur semua peliharaanku gila oke langsung kita ke tutorial cara ini ya tidak pemasaran oke kita udah masuk ke server Athernos ya guys ya kalau kalian belum bisa buat server Athernos ntar deh kalau kalian belum bisa buat server Athernos kalian bisa cek link deskripsi gue udah tahu kasih tahu caranya membuat server Athernos ya kalau kalian udah masuk server kayak gini guys kalian kemudian ke plugins ini plugins nah kan kalau udah plugins kayak gini kalian ketik disini sell wl pengguna kan al pixel al kayak gini guys terus kan udah muncul sell al ini nah ini ini sebenarnya sama ceknya admin shop ngejual barang kita bisa biar kita dapat duit gitu bisa kan gue udah masang nih ya kita apa pluginsnya jadi gue nggak usah masang lagi kita ke server lagi aja kita kita ngegunain sell al ini ya guys ya oke nah oke so guys jadi kalau pemasangannya udah itu kan kalian harus cari dulu bahan apa yang pengen dijual ya guys ya misalnya banyak sih barang yang bisa dijual kayak stone gitu bisa dijual ya guys ya gue pernah jual stone kayu okelah daripada ini mending kita buktiin aja ya gue bakalan mencari stone-nya dulu oke so guys gua udah punya level di sini saya gua udah punya level 32 ya level gua udah 32 gua udah punya demon pickaxe ya terus gua akhirnya makan dulu ya semuanya kita udah lapar dan kita juga udah berkurang sesuai udah kita ke ini dulu apa ke perpustakaan untuk ngeenchant ini silk touch ya guys ya buat dapetin seton ya guys Oke kita langsung aja ke ini apa perpustakaan protection protection mending muting serapness beraspek smite hai 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 udah bagi soalnya kira-kira Hai lepasin nuklis baru dia lho kagak ada eh kok enggak ada anjing hilang goblok deh guys disini cuma ada unbreaking coba cacau unbreaking efisiensi tidak ada yang terus unbreaking sama aja kita cari ini guys Zipos sih gua harus bagaimana ini coba ya gua cek rumah gua apakah gua masih ada ston atau tidak di rumah ya kita bakalan cari ston apakah masih ada ston kita stop disini polisi nggak ada berarti di oh ya berarti di ini coy iya kadi apartemen kita coy jadi kita langsung ke apartemen aja guys Oke so guys gua udah ketemu setahun nah jadi kita akan udah ketemu setahun kita tinggalkan kalau pluginnya udah dipasang tadi kita tinggal garis miring sel anuget ya iya gak sih lupa coy sel al wih so guys sukses sold 64 ston per 64 dollar gitu guys mentep kan ini bisa work banget untuk mengganti admin shop yang nggak bisa dipasang di Minecraft Pocket Edition yang jalan bisa di PC gitu guys ya Oke saya daripada kita lama-lama kan tutorial juga udah hitam tutup aja video ini ya kan wih toncuk pula Oke so jadi segini aja untuk video kali ini ini ya guys ya untuk tutorialnya jangan lupa videonya untuk di like di komen di subscribe juga channelnya guys ya so sampai jumpa di episode berikutnya bye Terima kasih.